Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu. BTW, di video ini gue bawa kabar gembira untuk kalian, yang mana di sini gue akan bahas banyak sekali skin baru dan skin limited yang juga akan hadir sebentar lagi. Jadi langsung aja kita bahas satu per satu, let's go! Kita awali dengan sesuatu yang menarik ya. Jadi, ada sedikit bocoran kalau skin M-series, salah satunya, akan di-resell di bulan depan, yaitu di bulan Oktober. Hanya saja ini masih sekedar bocoran sedikit aja, jadi gue masih belum bisa banyak ngomong terkait hal tersebut. Namun yang jelas, salah satunya akan resell. Entah itu Harit M1, kemudian Lancelot M2, ataupun Estes M3. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin tahun ini ya, yang sering sekali dibicarakan adalah terkait soal Harit yang memang akan di-resell. Tapi nggak jadi-jadi kan? Jadi mungkin bisa aja Harit, atau mungkin bisa aja Estes, atau mungkin bisa juga Lancelot. Belum ada hal yang pasti terkait hal itu, namun yang pasti itu adalah akan di-resell di tahun ini. Kemungkinan Oktober. Tapi itu possible bisa ditunda lagi ya, jadi makanya gue tidak ingin terlalu banyak ngomongin hal itu. Nanti kalau misalnya ada informasi lebih lanjut lagi akan gue update ke kalian. Sementara itu aja sedikit bocoran yang bisa gue sampaikan terkait soal resell skin champion. Anyway, sekarang sudah bukan M-series ya, walaupun M-series. Cuman untuk tag name-nya itu sekarang sudah menjadi champion. Jujur agak sedikit aneh ya, karena semua skin jadi champion ini akan membuat kita sedikit melupakan gitu, yang M1 mana, M2 mana, M3 mana. Nah, seperti contoh di gambar ini, gue sengaja ngebuat secara tidak berurutan, dimulai dari Harit, Estes, dan Lancelot. Untuk skin baru pertama yang akan segera rilis itu adalah skin Kaja Epic. BTW ini gue ambil dari Bang Aceh Unyil ya. Jadi, skin ini akan segera rilis di tanggal 19 September, artinya sebentar lagi. Ya, ini salah satu skin Epic yang akan limited ya. Kalian bisa lihat sendiri sebagus itu. Jadi, buat user Kaja ini akan menjadi kabar gembira, nanti akan hadir dalam bentuk event Lucky Flip ya. Sehingga kalau kalian hoki, ini bisa sedikit diamon untuk dapetin skin Kaja Epic. Tapi kalau kalian nggak hoki, biasanya membutuhkan di atas 500 diamon. Jatuhnya tetap murah. Sekali lagi ingat bahwa ini akan menjadi skin Epic Limited. Untuk selanjutnya, skin baru yang juga akan segera rilis, yaitu adalah skin Layla Starleg. Yang mana ini tentu saja di bulan Oktober ya. Jadi, skin Starleg October sudah dipastikan Layla. Yang menariknya, tidak hanya satu skin, maksudnya satu warna. Jadi, ada tiga warna. Warna yang tadi adalah pink, kemudian yang ini, itu berwarna orange untuk rambutnya. Jadi, seperti ini untuk yang orange. Dan yang terakhir adalah yang warna ungu. Ini akan menjadi satu-satunya kayaknya ya. Skin Starleg yang memiliki tiga warna. Dan itu didapatkan oleh Layla. Sepertinya ini hero kesayangan Moonton ya guys ya. Sekalinya dapat Starleg, langsung dapat tiga warna. Biasanya kan cuma dua aja. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin Layla ya, dengan skin Starlegnya, sebenarnya itu bukan yang pertama kali juga. Karena sebelumnya sudah pernah untuk Layla dapat skin Starleg. Jadi, bisa dibilang ini adalah skin Starleg yang kedua ya guys ya. Kemungkinan Layla akan dapat jatah buff sih. Karena nggak mungkin sama Moonton dikasih skin baru, tapi hero-nya begitu-begitu aja. Mengingat untuk ukuran meta, Layla agak kurang ya masuk ke meta sekarang. Untuk selanjutnya adalah skin terbaru Johnson. Yang akan segera rilis di original server dalam rangka ulang tahun Mobile Legends yang ketujuh. BTW skin ini akan rilis di original server di tanggal 4 Oktober. Jadi, kalian bisa dapetin skin ini. Menurut gue ya, bagus ya guys ya. Ini salah satu skin yang harus kalian dapatkan nanti. Terutama buat user Johnson. Ada pun untuk konsep eventnya harusnya tidak beda jauh ya. Nanti ketika sudah di original server. Jadi, kita menjalankan semacam mini games untuk mendapatkan atau untuk menyelesaikan quest-nya. Dan kemudian kita bisa dapat skin di level tertentu. Jadi, jatuhnya bisa dibilang ini gratis ya guys ya. Ya, namanya juga hadiah ulang tahun. Masa disuruh bayar. Beberapa waktu yang lalu gue sudah sempat membuat untuk bocoran semua quest-nya ya. Untuk menyelesaikannya. Menurut gue ini gampang-gampang susah. Tapi karena sudah ada bocorannya. Jadi, nanti harusnya akan gampang. Kecuali, tiba-tiba nanti ada perubahan dari Moonton terkait soal quest-nya. Mudah-mudahan sih tidak tetap seperti ini ya. Untuk selanjutnya, kabar gembira buat kalian di Surfaxana. Ini akan menjadi skin collector di bulan Oktober dalam event Grand Collection. Jadi, ini sudah ditunggu-tunggu ya. Mengingat Vexana cukup lama juga. Tidak masuk meta. Jadi, ini akan rilis nanti di original server pada tanggal 5 Oktober. Buset dah. Di awal Oktober banyak banget skin bagus-bagus. Yang menjadi menarik itu bukan sekedar Vexana aja ya. Yang akan hadir nanti di tanggal 5 Oktober. Tapi untuk resell skin collector yang akan menemani si Vexana ini itu adalah skin collector dari Link dan juga skin collector dari Mia. Jadi, ketiga skin collector ini akan hadir di original server pada tanggal 5 Oktober di event Grand Collection. Untuk selanjutnya adalah skin Ducati dari Benedetta. Yang mana ini juga skin yang baru yang sudah ditunggu-tunggu. Jadi, ini dia penampakan skin Ducati untuk Benedetta. Dan tentu saja sang partner-nya yaitu adalah E-Retail yang akan mendapatkan skin Ducati juga. Jadi, ini akan menjadi event yang mewah tentu saja. Buat kalian user MM harus banget sih incer yang E-Retail ini. Yang mana event ini akan hadir di original server di bulan Oktober tanggal 7. Coba kalian bayangin guys. Bener-bener di awal bulan Oktober kita nggak dikasih napas. Siapin tabungan kalian untuk semakin memperkaya Muntun. Untuk selanjutnya yaitu adalah skin Parsa Epic. Ini dari Bang Borneo Gaming. Jadi, ini adalah Epic Shop ya. Yang mana harganya itu 8.99 diamon dan di diskon 30% menjadi 629 diamon. Akan rilis di tanggal 16 Oktober. Untuk selanjutnya adalah skin terbaru Akai. Ini akan menjadi skin Halloween ya guys ya. Jadi, ini akan menjadi menarik. Yang mana ini akan rilis di tanggal 23 Oktober. Jadi, di bulan Oktober banyak skin baru dan banyak skin bagus yang akan dijual. Ngomongin harga ini akan menjadi special grade ya. Karena harganya adalah 749. Kemudian, di diskon 30%. Jadi, harusnya nanti sekitar 500 diamon ya. Yang tidak kalah menarik adalah nanti skin Starlight di bulan November. Sudah ada yaitu adalah skin Melissa. Ini hero padahal hero baru ya guys ya. tapi sudah mendapatkan jatah skin Starlight yang sudah dipastikan di bulan November 2023 nanti. Jadi, buat user MM ini akan menjadi kabar gembira sih. Yang terakhir, jangan lupakan juga nanti di season terbaru ya. Season 30. Akan ada skin Elite dari Lancelot yang dibeli dengan harga 100 diamon ya. Jadi, dari pembelian pertama di setiap season. Kali ini yang dapat jatah adalah Lancelot. Kategorinya adalah Elite Grade dan harganya juga murah. cuma 100 diamon dan itu akan menjadi skin Elite Limited ya. Jadi, itu aja sedikit banyak yang bisa gue sampaikan terkait soal semua skin baru. Kemudian juga ada skin yang akan dirisail juga yang akan hadir dalam waktu dekat ini. Komen di bawah kalian ngincer skin yang mana karena gue yakin semua skinnya bagus-bagus dan siapin tabungan kalian untuk semakin membuat Moonton Kaya Raya. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Thank you. Bye.